Mengenai gas tadi, kita tidak menyinggung mengenai keamanan, ya. Itu nanti ada bidang investasi keamanan. Kita hanya menyangkut tentang pelaksanaan persepak bolaan. Itu ya. Pak, pertanyaannya bukan soal gas air matanya, Pak. Security officer-nya itu mensosialisasikan ke pihak kepolisian bahwa aturan dari FIFA itu tidak boleh ada penggunaan gas air mata di stadion itu disosialisasikan ke pihak keamanan, nggak dalam hal ini? Baik, itu juga menjadi perhatian kita memang. Karena beberapa negara maju sudah menerapkan Pasal 19 Satu Tata FIFA. Karena di beberapa negara maju Eropa, Inggris sana, statewide itu sudah sangat berperan. Sudah sangat berperan. Kepolisihan ada di luar stadion. Yang berperan adalah statewide. Cuma di kita, statewide itu belum terlalu dikenal, belum disiapkan. Nah, ini sehingga terpaksa memang polisi harus masuk. Nanti ada penilaian tersendiri, apakah itu salah, kita serahkan nanti ke Bambu Spolri. Saya tambahkan dulu, sebentar, saya tambahkan dulu bahwa sosialisasi itu dilakukan. Hasil kita tanya dengan PANPEL yang diperiksa kemarin. Cuma kepolisian menganggap bahwa dia punya SOP untuk melaksanakan adanya kerumunan, ada macam-macam. Sehingga sampai tadi malam, kita dengan Polri, tim PSSI dan Polri, merumuskan hal baru. Karena perintah dari Pak Presiden, Liga ini diberhentikan sampai ada format baru mengenai kompetisi dan keamanan. Itu yang akan disesuaikan nanti bagaimana ke depan nanti sudah akan berubah. Ada hal baru. Nanti produknya perlu perkap atau apa, akhirnya nanti akan keperkap. Tapi kalau akan diperkap kan prosesnya agak panjang ya, perlu akselerasi, perlu harmonisasi di Polri. Tapi nanti ada produk yang dibawahnya perkap, apa di Polri, yang untuk pedoman seluruh Indonesia, bahwa bagaimana ke depan pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Karena Polri pun masuk di dalam statuta pengamanan kita masuk, polisi jelas ada, boleh di dalamnya. Ya, tahun 17, cuma bagaimana alat apa yang harus dibawa, alat apa dan sebagainya, antisipasinya bagaimana nanti hal yang baru. Terlalu gini kalau kita ngomongkan sekarang, itu untuk ke depan, karena sesuai dengan nama perakitian seperti itu. Polisi tahu Pak ya, nggak boleh itu Pak? Tahu, tapi ada SOP yang kalau ada kerumunan karena di dalam, di luar stadion juga ada kerumunan orang banyak yang masuk. Selamat menikmati! Terima kasih.